Hanya satu hari usai pertemuan antara mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Cagup Cawagup Pramono Anung Rano Karno, relawan Anies Baswedan menyatakan dukungannya kepada pasla nomor urut 3 tersebut di Pilkada Jakarta. Dengan adanya dukungan dari anak abah ini, apakah mampu mendongrak elektabilitas Pram Rano di Pilkada Jakarta? Deklarasi dukungan relawan Anies Baswedan ini digelar pada Jumat 16 November 2024 di Ragunan, Jakarta Selatan. Kegiatan ini dihadiri oleh Cagup nomor urut 3 Pramono Anung dan Juru Bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid. Sahrin menjelaskan barisan relawan yang dinamai warga kawal TPS ini dibentuk saat Pilkada Jakarta 2017 untuk mendukung Anies. Sahrin juga menegaskan bahwa 15 ribu pendukung Anies atau kerap dijuluki anak abah siap mengawal proses pemumutan hingga rekapitulasi suara di Pilkada Jakarta. Dia mengatakan, pengerahan relawan tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap Pram Dul. Seperti diketahui satu hari sebelumnya, Pram Dul sempat melakukan pertemuan tertutup dengan Anies Baswedan di kediamannya di Lebak Puluh, Jakarta Selatan. Sudah sangat jelas pesan-pesan yang disampaikan. Pertemuan serapan pagi di Jumat itu sudah sangat jelas. Dan begitu pula, atensi dukungan Mas Anies ini, ini harus kita tindaklanjuti dengan kerja-kerja pemenangan, komunikasi yang baik dengan warga masyarakat di Jakarta ini. Sehingga harapan kita, bila Mas Anies pada Pilkada 2017 memenangkan 57 persen, maka Mas Pram Dul bangul paling tidak memenangkan, paling tidak dengan angka yang sama seperti yang diperoleh oleh Mas Anies. Dalam kesempatan yang sama, selain mengucapkan terima kasih atas dukungan anak abah, Pramono menagetkan bisa menang satu putaran di Pilkada Jakarta. Energi yang luar biasa ini harus tersalurkan dalam hal yang sangat positif untuk bisa menang satu putaran. Kenapa itu saya sampaikan? Karena memang hampir seluruh lembaga survei, kalau diinterpolasi, menempatkan bahwa saya dan Bangul mudah-mudahan bisa di atas ilmuwan pasar. Apalagi dengan tambahan energi yang hari ini dan kemarin datang luar biasa, saya yakin ini akan menjadi model yang luar biasa bagi saya dan Bangul. Lalu apakah dengan adanya dukungan dari anak abah ini dapat membuat Paslon nomor urut tiga, Pram Rano, menang satu putaran? Berbeda dengan wilayah lain, Pilkada Jakarta mensyaratkan Paslon untuk meraih suara di atas 50 persen untuk bisa memenangkan Pilkada jika Paslona diikuti lebih dari dua. Jika tak ada Paslon yang meraih suara di atas 50 persen, maka Pilkada Jakarta akan digelar sebanyak dua putaran. Mengacu pada asis survei Lebang Kompas Oktober 2024, Paslon nomor urut tiga, Pramonu Anung Rano Karno meraih 38,3 persen. Diikuti Paslon nomor urut satu, Hidon Kamil Suswono dengan 34,6 persen dan Paslon nomor urut dua, Darmapong Rekun Kun Wardana yang meraih 3,3 persen. Serta 23,8 persen belum menentukan pilihannya. Ini artinya, jika Pramdul mampu meyakinkan pemilih bimbang, maka peluang satu putaran terbuka. Menariknya dari survei tersebut juga terungkap, sebanyak 44,2 persen responden mempertimbangkan pilihan Anis untuk kandidat di Pilkada Jakarta. Dan 49,6 persen menyatakan sebaliknya. Dengan sisa waktu kurang dari dua pekan jalan pemilihan, pada 27 November mendatang, mampukah tiga Paslon di Jakarta meraih suara publik agar bisa menang dalam satu putaran? Kalau menurut Sobat Kompas gimana? Apakah Pilkada Jakarta akan digelar dalam satu atau dua putaran?